Oke, kita lanjutkan kembali pada permasalahan ketiga, problem tiga. Coba kita cek. Ahmad mendorong balok bermasalah 10 kg di atas lantai dengan kecepatan konstan sebesar 2 mata per sekit. Berapa besar gaya yang dikeluarkan Ahmad untuk mendorong balok? Artinya, kecepatan konstan. Nah, ini harus digadis bawah ya. Ini bisa kita klasifikasikan dalam permasalahan equilibrium. Kalau dia permasalahan equilibrium, berarti sigma F sama dengan MA-nya bernilai 0. Berikutnya, yang ditanyakan berapa besar gaya yang dikeluarkan Ahmad untuk mendorong balok? Jadi, kecepatannya di sini untuk apa? Gak ada fungsinya ya. Kita analis gaya, kita gambarkan secara visual dulu. Ya, teman-teman harus membesarkan untuk membambarkan secara visual ya. Maaf, ini lantainya agak pencet lurus ya. Ini didorong dengan gaya dorongnya Ahmad. Karena dia ada gaya geseknya di sini. Antara balok dengan lantai ya, otomatis gaya gesek kinetis. Dengan kecepatan konstan, berarti equilibriumnya sama dengan 0. Hukum Newton-nya yang berlaku sigma F sama dengan MA sama dengan 0. Artinya, di sini sigma F berarti gaya dorong oleh Ahmad dikurangi gaya geseknya, nilainya sama dengan 0. Berarti gaya dorong Ahmad-nya bernilai sebesar gaya gesek kinetis. Kalau kita ingin mencari gaya dorong Ahmad, kita cari gaya gesek kinetis. Kita sudah punya masanya, sedangkan gaya gesek kinetis itu, cara mencarinya adalah n dikalikan mu K di sini. n-nya nilainya 10 kg dikalikan, kenapa ini n? Karena ini kan gaya berat ya, gaya berat itu kan arahnya ke bawah. Oke, sama dengan arahnya yang ke atas ini ya, dari equilibrium itu. Berarti nilainya sama dengan gaya berat dikalikan gaya gravitas di bumi. Yang artinya, nanti teman-teman bisa tahu, kalau misalkan teman-teman sudah tahu nilai mu K-nya. Berikutnya. Problem yang keempat. Balok A dengan masa 5 kg didorong dengan gaya sebesar 3 juta. Di depan balok tersebut ada balok B dengan masa 10 kg. Keduanya bergerak bersamaan. Bergerak bersamaan. Berapa besar gaya yang dikerjakan oleh balok A pada balok B? Bergerak bersamaan ya. Di sini tidak ada keterangan, dia kecepatannya konsen. Artinya, ada percepatan di sini. Berarti teman-teman tidak mungkin mengklasifikasikan ini dalam equilibrium problem. Yang pasti di sini bisa dynamic problem, bisa object income. Coba perhatikan ya, karena object A dan B ini dalam keadaan kontak, kita klasifikasikan masalah ini dalam object in contact. Kalau object in contact atau dia ada interaksi, hukum Newton yang berlaku di sini. Ada dua hukum Newton nanti yang berlaku ya. Yang pertama. Hukum Newton yang kedua. Dan berikutnya, hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang kedua yang berlaku yang apa? Yang sigma F sama dengan M dikalikan A. Kalau hukum Newton ketiga, gaya sempat dengan gaya reaksi. Sekarang kita analisis dulu. Benda A dulu, object of interest. Kita pisah satu-satu. Dari benda A dulu. Pada benda A, ini sebagai object of interest ya. Yang bekerja di sini ada gaya apa saja? Pada benda A di sini. Kita bentuk dalam pribadi diagram. Gaya ke kanan. Ada gaya oleh tangan. Gaya ke kiri, ada gaya oleh, apa ini? Maaf ya, harusnya tidak lebih panjang. Gaya yang ke kiri, gaya oleh balok B. Lebih pendek ya, karena gerakannya kan ke kanan. Oke, berarti ini FB terhadap A. FB A ya, kita beri nama. FB terhadap A, berarti FB A. Kemudian, secara vertikal ada gaya normal yang besarnya sama dengan gaya berat. Tidak masalah, ini bisa kita abad. Sekarang coba di benda B. Di benda B, benda B berarti yang diberlatingkan benda B saja ya. Kanan, ada gaya oleh A. Berarti FB A oleh B. FB oleh A, F terhadap B. F A on B gitu ya, A terhadap B gitu ya. A on B, yang ini B on A. Kemudian, seperti pada keadaan yang pertama, ada gaya normal ke atas, yang besarnya seperti gaya beratnya. Yang ke bawah, berarti tidak masalah. Nah, yang kita perhatikan di sini, karena objeknya bergerak secara sumber horizontal, berarti yang kita perhatikan adalah gaya-gaya yang bekerja secara horizontal. Sekarang coba kita analisis dalam keadaan pertama. Hukum nyata yang berlaku di sini hukum nyata kedua ya. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Yang bekerja di sini gaya apa saja? Kanan, ada F tangan, dikurangi. FB terhadap A sama dengan M. A, A, A. Ini ya, berikutnya. Sigma F sama dengan M kali A untuk B ya. Berarti F, A, B sama dengan M, B dikalikan A, B. Ini ya. Sudah. Kemudian, kita analisis menggunakan hukum ketiga nyaton. Berdasarkan hukum ketiga nyaton, F, B, A sama dengan F, A, B. Ini ya. Dan percepatannya di sini sama nilainya. A, A sama dengan A, B. Karena dia bergerak bersamaan. Jadi, percepatannya yang berlaku di sini, satu percepatan. Jadi, satu sistem utuh. Meskipun kita identifikasi satu persatu. Berdasarkan ini, kemudian, misalnya kita buat persamaan. Ini persamaan pertama tadi ya. Kemudian, ini yang kedua. Teman-teman bisa membuat persamaan dari yang ini. Maaf, ini yang kedua. Kemudian, ini yang ketiga. Dari persamaan yang kedua. Kita ubah. Kita kan punya F, A, B sama dengan M, B dikalikan A, B ya. A-nya sudah menjadi sama. Maka, berikutnya, A kita anggap A saja. Berarti, F, A, B nilainya sama dengan M, B dikalikan A. Berarti, untuk mencari percepatannya, sama dengan F, A, B dibagi dengan M, B. Oke. Kemudian, kita kembali ke persamaan pertama. Ini yang anggap menjadi persamaan keempat. Kembali ke persamaan pertama tadi. F, T digorangi F, B, A. Sama dengan M, A dikalikan A. Gini saja ya, karena A-nya sudah sama. Nah, B, A ini kan sama dengan A, B. Berarti, sekarang kita bisa bentuk persamaan F, T dikurangi F, A, B sama dengan M, A dikalikan A-nya sama dengan F, A, B dibagi dengan M, B. Kenapa? Agar di sini sama ya, bersamaan-nya. Maka, yang ditanyakan kan besar gaya yang dikerjakan oleh balok A, apa ada balok B ya? F, A on B. Berarti, kita satukan, F, T kita tinggal sendiri di sini, sama dengan M, A per M, B dikalikan F, A, B ditambah F, A, B. Gini ya, berarti F, T sama dengan M, A per M, B dikalikan 1, O, F. Gini ya, ditambah 1, dikalikan F, A, B. Berarti, kalau kita ingin mencari F, A, B, kita pindah ke sini ya, F, A, B sama dengan, ini kan dijadikan pembaginya F, T. F, T. Dibagi, maaf ya, M, A per M, B ditambah 1. Nah, teman-teman nanti bisa nyari dari sini. F, T-nya sudah diketahui sebesar 3 N, M, A-nya sama dengan 5 kg, M, B-nya sama dengan 10 kg, ditambah 1, nanti teman-teman ketemu F, A, B. Lebih mudah ya, ketika teman-teman bisa mengidentifikasi masing-masing gaya yang bekerja.